Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara mengajukan usulan sertifikat di webinar media edukasi. Yang pertama, pastikan Bapak dan Ibu sudah memiliki link-nya. Link-nya sudah kami cantumkan di dalam deskripsi grup webinarnya. Jadi pertama, kita buka dulu deskripsi grupnya. Nah, ini dia. Ini link-nya, mediaedukasi.my.canva.site-capcat. Ini kita buka saja. Seperti ini. Ini adalah link akses materi kita. Ini ada link pentingnya. Ada materi, absen, panduan, kirim tugas, sertifikat, dan dokumentasi. Jadi, untuk mengajukan sertifikat, kita silakan klik kirim tugas. Kirim tugas. Biarkan dia loading dulu. Nanti akan terbuka menggunakan Google Form. Ini Google Formnya sudah terbuka. Jadi, untuk mendapatkan sertifikat, ada dua metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengirimkan video dengan durasi minimal 5 menit. Berisi pembahasan sesuai dengan topik webinar. Atau yang kedua, bisa dengan cara donasi minimal 15 ribu ke rekening berikut ini. Kita mulai. Jadi, ini pertama dicetang dulu saja. Ini kemudian. Nama lengkap. Ditulis lengkap. Oke, unit kerja. Oke, nomor WhatsApp. Oke. Kemudian ini metodenya. Saya pilih yang donasi, misalkan. Kita klik saja yang donasi. Kemudian klik berikutnya. Kemudian ini kita diminta untuk mengupload bukti transfer. Kita klik saja tambah file. Jelajah. Media atau apapun itu. Kita arahkan ke bukti transfer kita. Ini sudah terupload. Sudah terupload ya. Kita tinggal klik kirim. Itu kalau donasi. Kemudian kalau video. Cek kalau video. Menggunakan video. Kita klik kembali dulu. Nah, kalau video. Bapak dan Ibu. Waktu mau mengisi ini. Silahkan pilih yang atas. Klik berikutnya. Kemudian kita cari link Google Drive. Ya. Yang videonya Bapak dan Ibu sudah di-upload ke dalam Google Drive-nya Bapak dan Ibu. Kemudian cantumkan linknya di sini. Yang dicantumkan hanya linknya saja. Ya, pastikan videonya sudah bisa kami buka. Ya, cantumkan linknya di sini. Linknya di sini. Kemudian kita klik kirim. Ya, caranya begitu. Ya. Kemudian kalau sudah mengirim. Ya, Bapak dan Ibu silahkan cek di bagian. Ini lagi. Kembali ke link utama lagi. Cek di bagian sertifikat. Nah. Ya. Silahkan pilih mana saja. Nah. Sertifikat Bapak dan Ibu nanti akan masuk ke dalam sini. Ya, akan masuk ke sini. Bapak dan Ibu tinggal mengecek namanya. Sudah ada atau belum. Ya, kalau sudah mengisi link tugas pasti namanya ada. Ya. Kemudian link sertifikatnya nanti bisa diambil di sebelah kanan. Ya, yang warnanya biru itu bisa di klik. Nanti akan mendownload sertifikat. Ya. Nah. Nah, atau sertifikat itu nanti juga akan otomatis terkirim ke email-nya Bapak dan Ibu. Dengan catatan, sertifikat akan digenerate setiap hari pukul 8 pagi. Ya. Jadi kalau misalkan hari ini jam 9 Bapak dan Ibu baru mengisi. Ya, nanti nunggu besok. Nunggu besok pukul 8 sertifikatnya akan digenerate. Oke. Nah, cara mengunduhnya. Misalkan mengunduh ya tinggal di klik saja. Kemudian ini di klik saja. Ya, ini seperti ini. Nanti akan mengunduh sertifikatnya Bapak dan Ibu. Nah. Demikian video panduannya. Terima kasih. Semoga bisa membantu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.